Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi yakni pada program tahsin yang diadakan oleh DPD Kulkar Jawa Timur yang insyaallah hari ini kita akan memperdalam bacaan tacuit mengenai hukum roh. Hukum roh ini ada berapa Ibu? Loh sudah ini, ini kan kita babnya memperdalam berarti kan memperdalam itu sudah pernah belajar ya jadi hukum roh itu ada dua, roh tarkik dan roh tafhim karena roh ini penjelasannya banyak maka kalau kita gabung antara tafhim dan tarkik nanti kita akan kehabisan waktu, jadi nanti kita takutnya kurang jelas jadi saya bagi dua hukum roh, sekarang kita belajar dulu tentang roh tarkik jadi hukum roh ada berapa Ibu? dua roh tafhim dan roh tarkik oke, jadi roh tafhim itu rohnya tebal kalau tebal berarti rohnya diangkat roh, 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 nah kalau tarkik itu rohnya di tipis berarti merengis, berarti apa? merengis, ri, 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 ya basir, ya, rosulillah roh tafhim oke, tafhim rosulillah nasrullah roh, ya tebal kalau tarkik berarti rohnya di tipis pengertian tarkik secara bahasa tarkik artinya kurus atau tipis dalam bahasa Arab artinya tarkik itu di tipis secara istia'lah atau secara terminologi tarkik adalah mengucapkan huruf dengan cara ringan sehingga pengucapannya ketika mengeluarkan suara tidak sampai memenuhi mulut jadi badannya ri, ringan, tidak berat tafhim itu tebal kemudian kalau tarkik di tipis atau ri, ringan faham? sampai sini, ya ini hukum roh ini agak, ini bu banyak, penjelasannya banyak ya, coba jadikan lihat baik-baik di layar roh tarkik roh tarkik artinya apa tadi? tipis cara melakalkannya atau cara membacanya dengan sedikit senyum atau ri, meringis seperti yang saya bilang tadi apa? ri ri, ya dengan ri, meringis dengan pi, tipis atau sesenyum kemudian rumusnya roh tarkik di sini ada berapa? ada berapa itu rumusnya? ada em? empat itu roh apa? roh tarkik tarkik pertama roh kasro, roh kasro tanwin ya roh kasro, roh kasro tanwin bersama roh kasro, roh kasro roh antin artinya apa bu? roh yang harokatnya kasro atau roh yang harokatnya kasro tanwin kasro tanwin itu yang barisnya dua itu lah bu ya ya kedua roh sukun yang didahului harokat kasro bersama roh sukun didahului harokat kasro artinya apa bu? rohnya sukun didahului huruf hidup yang harokatnya kasro kasro contoh basir sobir ya sobir sobir nah ini yang saya sebutkan tadi yang ketiga roh hidup didahului ya sukun dibaca wakob rohnya hidup baik harokatnya fathadu makasro tetapi kalau sebelumnya ya sukun ya dibaca wakob maka rohnya jadi tipis ya didahului ya sukun dibaca wakob haa roh hidup didahului ya sukun yang dibaca wakob khoir khoir kalau wakob nyenengan harus bacanya tipis khoir nah tetapi ketika nyenengan wasol harus tebal khoir pastikan khoir roh ru pasti tebal khoir khoir kalau wakob dibaca tipis khoir 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 iya tipis juga kalau wakob karena tidak rohnya didahului ya sukun ayo bersama yang ketiga roh hidup didahului ya sukun dibaca wakob bersama roh hidup didahului ya sukun dibaca wakob roh hidup didahului huruf mati selain ya ini sekarang yang keempat sekarang yang keempat roh hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kasro dibaca wakob bingung bu nah memang hukum roh ini rumusnya banyak penjelasannya banyak nah biar gak ngawang langsung saya kasih contoh oke oke sekarang yang pertama roh kasro roh kasro tanwin roh kasro roh kasro yang mana bu rizkon rohnya kas rohnya kas kas kasro roh kasro kemudian yang kedua roh kasro tanwin berarti syah rin nah paham masih bingung nah rumusnya yang pertama kan roh kasro roh kasro tanwin artinya apa rohnya harokatnya kasro bu rizkon rohnya harokatnya kasro kemudian yang kedua roh kasro tanwin syahrin rohnya harokatnya kasro tan tanwin faham nah jadi ketika ada roh yang harokatnya kasro atau roh yang harokatnya kasro tanwin maka bacanya tipis tarke faham sampai sini sudah faham ini belum jenangan sanjang karena kita ini memperdalam roh kasro tanwin rizkon roh pasro rizkon roh pasro syahrin roh pasro tan tanwin faham dibaca di tipis rizkon syahrin rizkon meringis tipis 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 rizkon rizkon syahrin faham gak rumus yang pertama ada dua roh kasro dan roh kasro tan tanwin faham sudah ya sekarang rumus yang kedua roh sukun didahului harokat kasro tempat perhatikan fir auna fir rohnya sukun didahului harokat kasro jadi bacanya fir auna tipis bukan fir auna bukan tebal tapi fir auna karena apa karena masuk dalam rumus yang kedua kedua alwir hum alwir hum alwir hum nah jadi roh sukun didahului harokat kasro paham sampai sini bu yang saya kasih lingkaran itu bu roh sukun didahului kasro itu yang saya kasih lingkaran itu itu adalah rumus yang kedua roh sukun didahului harokat kasro paham sampai sini gimana sudah paham rumus yang kedua sudah paham ya roh sukun didahului harokat kasro kasro lanjut oke nah ini yang bu sis tanya tadi roh hidup didahului ya sukun dibaca wakoh perhatikan tanda bulat-bulatan biru kemudian ada garis itu saya kasih garis biar jelas artinya apa bu roh hidup rohnya hidup harokatnya apa tadi harokatnya apa disitu khoirun khodirun nah itu kalau dibaca wasol rohnya tebal nah ketika jadangan baca wakoh jadi tipis karena apa karena didahului ya sukun yang dibaca wakoh jadi bacanya gimana bu khoirun khodirun pipi paham ya itu wakoh biar kelihatan ikilah wakoh kalau enggak gitu nanti ya dengan keliru itu bulat itu wakoh bu paham ya jadi roh hidup didahului ya sukun yang dibaca wakoh gimana sukun ya harus tebal khoirun tetap khoirun bukan roh tarkek lagi tapi roh taf taf paham ya khoirun tebal tapi kalau nyadengan berhenti wakoh jadi roh apa bu roh tarkek roh ti titi paham sama yang pergi oke sekarang rumus yang keempat roh hidup didahului huruf mati selain yak yang sebelumnya ada kasroh dibaca wakoh ini sebenarnya harus hafalnya dengan sihar 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 bikr wat bikr ya rohnya hidup bu saya kasih lingkaran itu hidup rohnya bukan mati ada harokat harokatnya tetapi dia sebelumnya hurufnya mah mati lah kalau sebelumnya hurufnya mati maka dilihat huruf yang sebelumnya harokatnya fathah apa kasroh apa tumah lah kalau kasroh berarti dia di tipis rohnya tapi kalau sebelumnya harokatnya fathah atau tumah maka dia rohnya jadi tepat paham ya coba bersama sihar sihar bikr 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 jangan bik jangan gitu rohnya harus tetap tampak bikr 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 sihar bukan si sihar sihar jadi haknya juga harus tampak rohnya juga harus tampak sihar 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 nanti latihan diri panggil suaranya yang berarti bu ngaji itu menyehatkan berarti bu ngaji itu menyehatkan oh oke itu beda lagi bu kasusnya tapi kalau yang gak pelet harus jelas sihar 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 loh dengan dengan sik masih sikat sihar 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 itu harus latihan bu latihannya gak bisa kalau 1 jam 2 jam harus sering dan berulang pulang pulang tapi sudah paham disini ya ada roh hidup didahuli huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kast kastro yang dibaca wah wako nah ini bedanya bu bedanya kalau tafkim sama tarkek seperti yang saya jelaskan tadi ketika roh hidup didahuli huruf mati selainnya yang sebelumnya fatha atau dumah dibaca wako maka tetebal kalau tarkek rohnya hidup didahuli huruf mati selain ya yang sebelumnya ada kastro dibaca wako makanya saya tadi bilang coba dilihat rohnya itu kan hidup kalau sebelumnya huruf mati dilihat lagi huruf sebelumnya harokannya fatha atau dumah atau kas kasro kalau fatha atau dumah maka masuk pada roh tafkim kalau sebelumnya harokannya kasro maka ini sebelumnya huruf mati yang dilihat huruf hidupnya itu harokannya fatha atau kasro atau dumah kalau syahr nah itu kan harokannya fatha sebelumnya huruf mati berarti apa bu tafkim khusr 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 tafkim 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 kalau tarkik ya seperti yang kita contoh tadi sihat jadi sebelumnya harokannya kasro kemudian yang kedua sebelumnya juga itu ada line lagi usada line sikter sama biker tadi itu ada line lagi huruf ini kita katanya kita katakan kik ada ini hanya contoh mawon ya yang keempat itu lah contoh yang keempat dong sikter sama biker oke selain itu ada lagi ada bu sif oke ada gak hanya itu aja hanya contoh coba coba bersama ya prakteknya bismillahirrahmanirrahim bersama satu dua tiga bismillahirrahmanirrahim wal ansur wal ansur wal ansur wal ansur tebal apa tipis raknya ayo tebal apa tipis ayo tebal apa tipis parkek tipis 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 hehehe sik bingung ini berarti ayo ayo sekali lagi yang kompak wal ansur wal ansur tebal apa tipis tipis hehehe tebal bu coba dilihat rok hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya harokatnya apa bu harokatnya apa bu ya sebelumnya apa bu kasro berarti kalau bukan kasro tebal rok suku didahului harokatnya rok suku rok hidup didahului huruf mati selain ya yang sebelumnya harokatnya kasro kasro itu di tipis yang empat yang empat lho kalau dilanjut kalau dilanjut jenengan benar tarkek halo kalau dilanjut jenengan benar tarkek halo kalau dilanjut jenengan benar kalau saya bacanya wal'asri innal insana lafi khusrin illallabina amanu jawabannya dengan benar roknya tarkek karena apa roknya kasro rok kasro tanwin paham bu karena saya tadi bacanya wal'asro saya wakufkan maka roknya jadi tebal oke sekali lagi wal'asro bersama innal insana lafi khusrin sama tebal apa tipis ayo tebal apa tipis bapak bapak innal insana lafi khusrin illallabina amanu bersama insana lafi khusrin illallabina amal amal rohnya tebal apa tipis tadi khusrin tipis ya pintar sedap illallabina amal wa amilu assalihati watawasaw so j&k tebal apa tipis tebal apa tipis tebal apa tipis yang kompak Sober Debal apa tipis? Selainya Selainya Dilihat Kalau sebelumnya fathah Acamadumata tebal Kalau sebelumnya kasroh Tipis, ini tadi soalnya kan Fathah Oke Inna hu Ala raj'i Laqadir Tebal apa tipis? Laqadir Tipis Bu iku asyik bingung Ayah bersama Satu, dua, tika Inna hu Ala raj'i Laqadir Tebal apa tipis? Tipis Kenapa kok tipis? Roknya memang tebal bu Haroknya Duma sama Duma tanwen Kenapa? Ustaz tak kok tipis Sekarang jalan baca wakuf Dan sebelumnya kan? Kasroh Rumus yang keberapa itu tadi? Rumus yang kedua? Kedua Kalau jalanan lanjut Inna hu Ala raj'i Laqadir Ya'umatu Barunya baru Tepat Makanya saya Bagi dua Tarkik dulu Karena pasti Jalanan langsung Dua-duanya Tambah Ngeluh Kemudian Yang selanjutnya Fama Fama Lahu Min Kuwati Wala Nasir Sama Oke Bagus Tipis Tipis sama tebal? Sudah Ini takutnya Tanpa bingung Sudah Selanjutnya besok Ini masuk Penjelasannya Tarkik juga Yang ini Gini Lanjut apa? Sudah Bingung gak Kalau saya lanjut ini Sudah Itu aja dulu Oke Nanti tambah bingung Saya tambah lagi Materinya Ini bu Coba dilihat Dilihat lagi Dipentelengi lagi Bu Rok Tarkik Itu Tipis Melafalkannya Dengan Sedikit Meringis Atau Senyum Rumusnya Yang pertama Rok Kasro Rok Kasro Tanwin Yang kedua Rok Sukun Didahului Harokat Kasro Yang ketiga Rok hidup Rok hidup Rok hidup Didahului Ya Sukun Dibaca Wakuh Yang keempat Rok hidup Didahului Huruf mati Selain Ya Yang sebelumnya Ada Kasro Dibaca Wakuh Dibaca Rok Rok hidup Rok hidup Didahului Huruf mati Sebelumnya Selain Ya Yang sebelumnya Harokannya Kasro Saya dulu Materi Rok ini Gak hanya Sekali Pertemuan Seperti yang jenengkan Iya Meskipun Meskipun Sebelumnya Itu Fathah Lumah Kasro Tetap Tipis Roknya Contoh Khoir Sebelumnya Ya Fath Fathah Faham Coba Dilihat Lagi Iya Makanya Keterangannya Apa Rumusnya Kalau Dibaca Wah Kok Kalau Jangan Teruskan Ya Tetap Kebal Khoirun Gitu Oke Coba Dilihat Lagi Rumus Yang Pertama Rok Kasro Dan Rok Kasro Tanwin Rizkon Dan Syahrin Rok Sukun Didahulut Kasro Rok Sukun Fir Nah Sebelumnya Kasro Jadi Jadi Tipis Yang Yang ketiga Rok hidup Didahului Ya Sukun Dibaca Wakof Meskipun Sebelum Ya Sukun Harukatnya Fathah Atau Luma Atau Kasro Pokoknya Kalau Sebelumnya Ya Sukun Pasti T T Khoir Khodir Balsir Khodir Sobir Jadi Bacanya Harus Meringis Gak boleh Jangan Sobir Gak boleh Salah Meringis Sampai Suaranya Habis Kalau Nyenengan Meringis Suaranya Belum Habis Nyenengan Menutup Maka Jadi Tebal Contoh Khoir Suaranya Belum Habis Nyenengan Sudah Berubah Mulutnya Maka Jadi Tebal Habiskan Dulu Suaranya Khoir Baru Paham Bu Sekarang Yang terakhir Diperhatikan Lagi Ini Yang Agak Panjang Rok Hidup Didahului Huruf Mati Selain Ya Yang Sebelumnya Ada Harokat Kasro Dibaca Wako Kalau Tadi Ya Sukun Sebelumnya Gak Dilihat Beban Bapatha Bapakasro Baduma Kalau Yang Ini Selain Ya Yang Dilihat Apa Harokat Sebelum Sebelumnya Kalau Kasro Dibaca Tipis Kalau Masa Mahfad Ha Dibaca Itu Makanya Dibawa Dikasih Ya Dicoret Selain Ya Sukun Yang Dibaca Wako Sihr Bikr Sudah Paham Bu Alhamdulillah Hari ini Kita sudah Belajar Dan Memperdalam Hukum Rok Yakni Pada Materi Rok Tarkik Mudah-mudahan Semakin Menambah Semangat Kita Untuk Belajar Dan Memperdalami Al-Quran Dan Ngajinya Akhirnya Bisa Semakin Bagus Semakin Lancar Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh